Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamala rasulillahi amabaduh Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan seperti biasa di acara kisah teladan ini Pemirsa Kita akan menceritakan kisah-kisah para orang-orang terdahulu Yang insya Allah itu ada nilai keteladanan yang sangat luar biasa Kita bisa nanti petik nilai tersebut Setelah kita mendengarkan kisah-kisah yang akan saya kisahkan Dan hari ini di kesempatan kali ini Kita akan menceritakan bagaimana kisah Nabi SAW itu sedang hijrah Menuju ke Madinah Kita tahu bagaimana hijrahnya itu Masya Allah Susahnya minta ampun Kenapa? Karena Nabi SAW itu adalah orang nomor satu dalam Islam ketika itu Dan dia itu seharusnya terus diintimidasi dan gak boleh pikir dari Mekah Akan tetapi kala itu Allah SWT mengizinkan Nabi SAW Untuk hijrah menuju ke Madinah Dan akhirnya dia pun berangkat Menuju ke Madinah ditemani oleh sahabatnya Yaitu Abu Bakar Asiddiq Nah pemirsa ini hari ini kita akan menceritakan bagaimana Ngerinya Nabi SAW itu berangkat ataupun hijrahnya itu Nah plus lagi nanti kita akan ceritakan bagaimana Seorang yang mengejar Nabi SAW Demi mendapatkan hadiah yaitu 100 ekor unta Yang apa ya bukan unta-unta yang sakit-sakit Tapi unta-unta yang utama yang bagus-bagus Siap diberikan oleh orang-orang kurais bagi siapa yang mendapatkannya Dan termasuklah yaitu Surakoh bin Malik Orang hebat Kala itu yang bisa mencari jejak-jejak orang Kalau hilang Mencari jejak-jejak bekas perjalanan orang Nah jadi terdengar kepada Surakoh bin Malik Dan Surakoh bin Malik itu siap untuk mendapatkan hadiah tersebut Berjuang untuk mendapatkan hadiah tersebut Nah dan itu ada ceritanya Insya Allah akan kita ceritakan di kesempatan kali ini Langsung aja kita akan ceritakan Nah ceritanya itu pemirsa Orang-orang kabir kurais itu pagi-pagi udah kebakaran jenggot Kebingungan, kehilangan Bahwa sana Muhammad telah digi Muhammad telah hilang dari Mekah Kok bisa? Padahal malamnya itu rumahnya dikepung oleh orang-orang kabir kurais Begitu paginya dibongkar geledah rumahnya Ternyata udah gak ada Rasulullah Yang dijumpai itu dalam sebuah riwayat yang lain Ma'alibi Nabi Talib pula Wah ini di Muhammad ya gue Duh ahli toh Mana Rasulullah, mana Muhammad Kata orang-orang kabir gitu Mana Muhammad Belum gak tahu aku Wah jadi panik Dicari satu kampung itu Satu kota Mekah itu di geledah Dicari Muhammad Dipastikan bahwa Muhammad ada gak sembunyi di Mekah Kalau gak ada kacau lah Maka harus dicari keliling-keliling lagi Jangan sempat Muhammad meninggalkan Mekah Jangan sempat Muhammad meninggalkan kota ini Bisa gawat nanti kita ini Wah dicari Buangkar jenggot Wah Abu Jahal ngamuk Matanya merah Apa namanya Mencak-mencak lah Bawahnya Dicari Ini pasti Muhammad ini berangkat sama Abu Bakar Soalnya Abu Bakar juga gak jumpa Wah Abu Jahal bersama rombongannya Langsung menggeledah rumah Abu Bakar Petok pintunya Wah Abu Bakar Buka pintunya Marah dia kan Yang buka pintunya bukan Abu Bakar Melainkan Asma Anaknya Abu Bakar Ada apa Pak Yoh Mana Bapakmu Itu Abu Jahal Oh gak tau aku Gak Usah kau apa Yang sembunyikan Mana Bapakmu Gak ada dari tadi malam Loh di rumah Loh Pak Aku Bapakku aja WAK Sekalunya Dikampleng itu bocah Anak kecil itu Si Asma Itu gak ada ngerim-ngerim Kalau ngampleng orang itu Kalau nabuk orang itu Sampai Dalam cerita itu Anting-anting itu ya Mencolot itu Gede itu Kepelannya Abu Jahal itu Nabuk bocah Buah Sampai ngelongsor itu Asma Ceritanya itu pemirsa Ngelongsor Buah Anting-antingnya Mencolot Ada yang bilang Di dalam kitab yang lain Kalungnya pun Kalung-kalungnya Mencolot lepas Sampai kuatnya Abu Jahal Ngampleng si Asma Bin Abi Bakrin Binti Abi Bakrin Wih Ngeri lah pokoknya Oh gak ada loh pak Gak percaya tengok Tengok gak ada Betul Pigilah Abu Jahal Nyari Wah Kemana ini Muhammad sama Abu Bakar Aduh jangan Biarkan lepas Cari keliling 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 Termasuk jejak-jejak Nabi S.A.W. Abu Jahal beserta robongannya itu mencari sampai lah ke sebuah persebunyian itu yang terkenal nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mereka cari dimana-mana sampai semua jalan-jalan memastikan bosan Muhammad betul nih udah meninggalkan Mekah atau enggak mereka bergerak mencarinya manakala mereka tiba di sebuah gua yaitu bernama gua sur dan pemirsa asal pemirsa tau nih ternyata emang Rasulullah di Nabubakar itu sekarang itu sedang bersembunyi dalam gua sur itu dicari sama orang-orang Quraish yang lagi marah udah siap-siap aja ini enggak betul lagi ini Muhammadnya tinggi pula ini hancur lah kita nih aduh pemirsa ketika mereka berada berdiri berjalan di atas Abu Bakar dan Rasulullah Rasulullah berada di bawah istilahnya nih kalau mereka nunduk aja gini nah kenapa kau gitu kalau mau nunduk turun ke bawah aja udah nampak nah ini ada kisah yang sangat luar biasa ketakutan Abu Bakar asidik terhadap jiwa Rasulullah Insya Allah kita akan kembali ceritakan setelah jeda yang mau lewat berikut ini selamat menikmati selamat menikmati pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan dan tadi kita udah cerita bagaimana Rasulullah itu lagi dicari sama Abu Jahal dan lainnya karena mau hijrah nah pemirsa jadi ketika berada di Guatfur ya diceritakan bahwasannya Abu Bakar itu merinding gitu ketakutan karena mungkin khawatir terhadap Rasulullah kemudian apa kata Rasulullah ya apa yang kau khawatirkan wahi Abu Bakar sebenarnya aku khawatir terhadap dirimu wahi Rasulullah kalau mereka melihat ke kaki-kaki mereka maka niscaya mereka akan menemukan kita kata Abu Bakar kemudian apa kata Rasulullah wahi Abu Bakar apa menurutmu ketika ada dua orang yang sedang berdua berdua yang ketiganya siapa maka kata Abu Bakar ketiganya adalah Allah maka kemudian setelah itu Abu Bakar pun menjadi tenang ya diturunkan ketenangan ke dalam diri Abu Bakar as-siddiq Masya Allah nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu ya orang-orang Quraish ya Abu Jahal dan yang lainnya ingin masuk ke dalam Guathur tersebut kemudian ada seorang laki-laki yang yang memiliki nama yaitu Umayya bin Khulaf ini adalah salah seorang pembesar Quraish ngapain kita repot-repot masuk ke dalam lihat sarang laba-laba itu itu sarang laba-laba itu lebih tua daripada Muhammad itu lebih ada disini duluan dia ketimbang Muhammad lahir gak mungkin Muhammad masuk ke dalam gua tersebut kemudian apa kata yang lainnya yaitu kata Abu Jahal aku merasa kayaknya Muhammad itu ada di daerah sini dan dia mendengarkan perkataan-perkataan kita tapi karena sihirnya itu jadi kayaknya kita kayaknya gak nampak gitu lah kata Abu Jahal dan itu sambil meninggalkan tempat tersebut dan dia mengatakan udah kita buat sembah raja dah siapa yang bisa menemukan Muhammad baik hidup ataupun mati akan mendapatkan seratus ekor unta katanya masya Allah banyaknya dan berita tersebut ini pemirsa yang rahmatullah itu cepat tersebar langsung satu makkah itu tahu semua jadi mereka semangat nih pas ada kumpul-kumpul ada sembaran siapa yang bisa menjumpai Muhammad baik itu mati ataupun hidup dia akan mendapatkan seratus ekor unta yang bagus untanya bukan unta ecek-ecek bukan unta-unta yang penyakitan bukan unta-unta yang cacingan enggak melainkan unta yang berkualitas jadi berita tersebut terdengarlah oleh seorang sahabat yaitu Surahkah bin Malik dan ketika itu Surahkah bin Malik belum masuk dalam agama Islam ya pemirsa yang rahmatullah Surahkah bin Malik tergiur nih seratus ekor unta banyak nih ya kan nah jadi kemudian rahmatullah subhanahu wa ta'ala pas lagi ngumpul-ngumpul gitu tiba-tiba datang orang ya satu orang wah aku tadi ada nampak tiga orang jalan disana tak rasa itu Muhammad lah sama Abu Bakar sama ada satu orang penunjuk jalan kemudian langsung ditimpal sama Surahkah bin Malik oh bukan itu itu ada memang orang dari Bani Pulan itu dia lagi cari untanya yang hilang oh ianya loh mungkin lah bisa jadi lah kata orang jadi orang kemudian teralihkan lagi pinter Surahkah bin Malik ini dia alihkan ya kenapa dia tau bener itu itu Muhammad itu sama Abu Bakar itu yaudah siap-siap aja dia nih jadi ya biar gak nyurigain orang lah orang gak curiga sama gerak-gerik dia dia sana santai dulu ketika orang udah mulai apa lepas lepas pandangan sama dia menipir-menipir pulang dia dia suruh budaknya satu orang kau siapkan dulu kudaku kemudian ada lagi budaknya satu lagi kau siapkan persenjataanku taruh nanti di dekat-dekat kudaku jadi setelah itu kira-kira udah gak ada orang nengok dia ambil persenjataannya semua nenek kudanya dia berangkat kemudian nih pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu apa yang terjadi iya benar dia berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masya Allah jadi ketika itu begitu nampak mau dikejarnya mau diambil senjatanya kayak tangannya kayak agak kaku gitu aduh kaku gak bisa nih apa pula nih apa yang terjadi tiba-tiba kudanya ngulongsor pemirsa ngulongsor buk dia pun jatuh dobro wah ini pertanda gak bener nih kudaku ini bukan kuda biasa kudanya kuda yang hebat nih masa jalan kayak gini aja bisa ngulongsor ini gak betul nih aduh jatuh dia kan mau dibediriin kudanya ya bahkan gak mau kudanya bangun tenggelam gitu kayak kakinya emak ini apa ini Pak Lisa dijeritin lah wey yang disana tolong lah aku nih kudaku tenggelam nih Abu Bakar sama Rasulullah tau ini orang ini lagi ngajar aku ini lagi ngajar kita ini tolong lah doakan kata surah kabin malik karena udah gak bener lagi nih kudaku bisa apa ini ini gara-gara si Muhammad ternyata kemudian didoakan Rasulullah ternyata bisa bangun kudanya tapi mau pikir dia inget 100 ekor rontas 100 ekor rontas 100 ekor rontas termotivasi lagi dia mau kejar lagi Rasulullah begitu kejar lagi baru berapa langkah balik lagi kudanya jatuh lagi ngelongser kudanya gak mau berdiri lagi ini gak betul nih iyalah iya 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 ini ini aku janji nih doa tolong doain lah kudaku nih lah kudaku supaya bisa berdiri lagi aku janji nih ini semua persenjataanku apaku semuanya bekalku untuk kalian lah untuk kalian apa kata Abu Bakar enggak aku gak butuh perbekalan perbekalanmu gak butuh aku kami udah cukup perbekalan kami kata Abu Bakar enggak butuh kamu pulang aja ya tapi alihkan orang-orang yang mengejar kami yaudahlah karena surah kau tahu ini yang dikejar ini bukan orang sembarangan ini gak mungkin nih orang biasa nih sampai bisa kejadian kayak gini akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika didoakan oleh Rasulullah bisa lagi bangun kudanya dan kemudian dia datang Surakoh tadi bin Malik kepada Rasulullah dia pun berkata dia ambil apa namanya tulang gitu kan oi Muhammad aku tahu nih kau bukan orang biasa aku yakin nanti di masa berikutnya kau akan memimpin orang-orangmu akan menjadi besar tulang tulislah perjanjian bahwasannya apa namanya akan kejaminan keselamatanku tulis sama Rasulullah kemudian cuma itu aja kata Rasulullah yaudah ini aja kamu mau memakai gelang dari Kisro sepasang gelang dari Kisro gelang dari Kisro Kisro bin Hurmus iya Kisro bin Hurmus maulah Rasulullah insyaallah nanti agama akan memakainya masyaallah dia udah berangan-angan mau pakai gelang dari punya Kisro harganya mahal aduh nah kemudian pemirsa yang terhormati Allah SWT akhirnya Surakoh pun kembali dan kemudian ada orang yang mau ngejir-ngejirnya mau kemana kalian katanya aku mau ngejir Muhammad gak ada aku udah cari ke sana pulang-pulang kalian pulang-pulang akhirnya pulang kenapa mereka tahu Surakoh bin Malik itu jago untuk mencari jejak dan kalau Surakoh aja udah gak dapet konon lagi yang lainnya misi yang rahmat Allah SWT bagaimana kisah kelanjutannya insyaallah kita akan ceritakan lagi setelah cedaya mau lewat berikut ini selamat menikmati selamat menikmati Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan dan kita masih menceritakan yaitu kisah tentang Surakoh bin Malik yang mengejar Nabi SAW demi mendapatkan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kurais orang-orang kafir kurais dimana orang-orang kafir kurais memberikan nilai bronan kepada siapa saja yang bisa mendapatkan Muhammad SAW baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta terbaik milik orang kurais maka ketika itu Surakoh bin Malik pun sudah sur sudah cocok kali ini patent ini mantap ini untuk mendapatkan hadiah tersebut tadi sudah kita ceritakan bagaimana kisahnya pas dia ngejer eh kudanya ke apa namanya ke pelosok gitu nyosrok nyosrok jadi gak bisa bangun minta doakan Rasulullah bangun lagi kudanya jalan lagi dia punya niat jelek lagi nyosrok lagi kudanya hingga akhirnya pemirsa yang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya dia udah ini gak bener nih ini gak bener nih ya udahlah kalau gitu udah ini perbekalan semuanya ya untuk kalian aja bawa yang penting kalian doakan kudaku ini bisa bangun lagi aku bisa pulang dah kemudian Abu Bakara Siddiq ya menuliskan apa namanya meminta Rasulullah untuk mendoakannya dan akhirnya didoakan oleh Rasulullah ya kemudian ya pas mau dibawa apanya perbekalannya kata Abu Bakar udah kami gak butuh lagi sama bekalmu bawa aja bekalmu sana udah bawa kudang katanya ya kan udah mau dibawa akhirnya surah kobin malek mengatakan aku yakin agamamu nanti ini bakalan tinggi bakalan mulia kalau gitu nanti pada sampai saat itu tiba maka berjanjilah kau akan memuliakanku kata surah kobin malek ya aku akan menjanji kemudian surah kobin malek mengambil sebuah tulang untuk menuliskan sebuah surat jaminan maka Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menuliskan surat jaminannya masya Allah jadi baliklah kamu dan kembalilah kepada orang-orang dan nanti kalau ada orang yang mengejar kami menuju ke sini maka katakanlah kami udah gak ada masya Allah maka halangilah mereka untuk gak gitu maka halangilah mereka untuk tidak mengejar kami begitulah kata Rasulullah maka kata Rasulullah siap lah kalau cuma itu permintaan kemudian bagaimana pendapatmu kalau kamu memakai gerlangnya Kisro Kisro kata kata surah kobin malek ketika itu ya udah bayangin Kisro itu adalah dulu negeri itu dunia ini itu dipegang oleh Kisro dan Kaisar dari Romawi dua super power ini ini bos bakalan nanti akan dijatuhkan oleh Nabi Sallallahu wassalam kalau udah dua super power ini jatuh wah udah dunia itu makin gampang-gampang aja digerogoti sikit-sikit sampai demi satu Masya Allah nah pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian tadi udah kita ceritakan juga Suraka udah balik dan kita tahu bahwasannya Suraka tetap menutup-nutupin ya kejadian tersebut sampai dipastikan Rasulullah itu kira-kira udah sampai ke Madinah kenapa sampai di Madinah barulah diceritakan sama Suraka bin Malik nah kalian gak bisa dapet kan kayak gini ceritanya kata Suraka bin Malik marah Abu Jahal wa Mirza memang kau kurang ngajar kau celaka kau memang Suraka enggak betul kau tutup-tutupin kejadian tersebut sama kami apa kata Suraka bin Malik kepada Abu Jahal ya ketika dia dicibir oleh Abu Jahal dan yang lainnya wai Abu Hakam Abu Hakamnya Abu Jahal demi Allah seandainya kamu menyaksikan keadaan kudaku mana kalah kakinya terbenam ke dalam sebuah tanah miscaya kamu akan mengetahui dan tidak meragukan bahwasannya Muhammad adalah Rasul dengan bukti yang nyata lalu siapa yang akan melawannya lalu siapa yang akan bisa melawannya kata Suraka bin Malik Suraka tahu kalau orang biasa gak mungkin kuda terbaiknya itu bisa terbenam di tanah pokok tanahnya biasa-biasa aja kok bisa menyosrok gitu masuk tanahnya terbenam kayak kudanya kayak tepaku gitu kakinya gak bisa diangkat karena Rasulullah itu emang betul-betul Rasulullah lah utusan Allah lah maka segala sesuatu siasatnya orang-orang kapir ini siasatnya orang-orang Qurais ini strategi apapun yang bisa dibuat mereka sehebat apapun strategi mereka bakalan kalah gak akan bisa mengalahkan Muhammad gak akan bisa mengalahkan Rasulullah gitulah yang dikasih gambaran oleh Suraka bin Malik kepada Abu Jahal dan Abu Jahal tahu itu karena sombong aja gak menerima nah pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Suraka bin Malik menanti bagaimana kemuliaan itu betul-betul akan terjadi kemuliaan Islam itu akan betul-betul terjadi sampailah di Fatul Makkah Fatul Makkah itu betul-betul terjadi dan akhirnya Suraka bin Malik menjumpai Nabi dan meminta ataupun apa ya menebus janji Rasulullah yang dituliskan di atas tulang nah itulah umir sayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kisah singkat dari Suraka bin Malik dan Rasulullah masih ada satu janji lagi satu perkataan lagi terhadap Suraka bin Malik yang belum sempat dikabulkan yaitu apa namanya Suraka bin Malik memakai gelang milik Kisra bin Hurmus ketika itu dan memang sih ketika Fatul Makkah itu setelah kejadian tersebut Suraka bin Malik itu gak lama dia bisa hidup mendampingi Rasulullah s.a.w. hingga akhirat Rasulullah pun wafat dan meninggal dunia nah pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala masih adalah kisah dari Suraka bin Malik insya Allah nanti akan kita ceritakan kisah dari Suraka bin Malik bagaimana dia mendapatkan gelang yang dipakai oleh Kisra ketika itu dan insya Allah akan kita ceritakan kembali di episode berikutnya dan untuk ini sampai disini dulu perjumpaan kita semoga apa yang kita dengar semoga apa yang kita simak di kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kita mendapatkan nilai keteladanan dari kisah-kisah orang terdahulu terkhusus dari kisah dari Suraka bin Malik dan mohon maaf tersegala kekurangannya subhanahu wa ta'ala wa bihamdika asyadu ala ilaha ilaha astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati